Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Dan juga dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Baik guys, kali ini kita akan bereksan sebuah video hari ini Dalam sejarah kita tidak akan biarkan walau seinci pun, bumi Malaysia tergugat Jadwal langsung saja guys, saya sudah penasaran dengan video ini Let's go, kita play videonya Oke Black Platon Malaysia Black Platon, oke 2013 26 Febru, oke Oke Beberapa siri rinduan bersama kumpulan penceroboh sebelum ini Menemui jalan buntu Arahan serah diri juga tidak diindahkan Menyebabkan tindakan mengusir akan diambil Oke All right Oke 1 March 2013 Pertempuran Pertempuran tercetus antara pasukan polis dan sekumpulan kecil penceroboh ketika mereka coba keluar daripada kepungan OO Di kampung Tandua menyebabkan dua anggota Apa ini Dua anggota FATTM Oke, terkorban Oke, oke Oh, FAT69 2 March 2013 Mereka hanya ada dua pilihan iaitu sama ada menyerah diri ataupun untuk menerima apa-apa tindakan yang akan diambil oleh pihak berkuasa dan pihak keselamatan Oke Oke, 3 March 2000 Oke 6 anggota polis telah terkorban dalam Oke Ini adalah Serang hendap di perkampungan air kampung Sri Jayasi Munul Sempurna Oke Oke 8.30 pagi Datuk Sri Najib merasmikan menjelis perhimpunan Perdana Ulama Umar Raksanaf bersama Oke IAB Perdana Menteri di Stadion Putra Bukit Jalil Saya ingin memaklumkan Sebagai berita terkini Bahawa pada pukul jam 10 pagi tadi Pasukan Keselamatan Malaysia Telah mula melancarkan Satu operasi besar-besaran Untuk menumpas kumpulan penceroboh Di Lahat Raksanaf Oke Operasi yang telah bermula Dengan serangan udara Melalui pesawat-pesawat Tentu udara di Raja Malaysia Diikuti dengan ledakan Motor Oke Dihancurkan ya Haruslah kayak gini nih Mersahkan ya Mati aja mereka Oke Polis dilawan ya Ada satu terkorban mati semua Dan pada saat-saat saya Sedang berucap ini Pasukan Tentu darat dan Anggota-anggota polis Dalam Kereta perisai Dengan anggota-anggota yang Mengikuti Di belakang kereta perisai Sedang Melakukan Tindakan Untuk Memberkas dan menumpas Pasukan Yang telah Melanggar Kedaulatan negara Jangan kasih ampun Tembak aja tu Sebagai Ketua kerajaan Saya mengambil keputusan Bahawa Masa untuk kita Memberi apa-apa pertimbangan Sudah berakhir Dan kita perlu bertindak Dengan segala kekuatan Yang ada pada kita Wow Kerana dalam soal Kedaulatan negara kita Dalam soal Keamanan negara kita Kita tidak akan Membiarkan Seinci pun Tanah Bumi Malaysia Tergugat Dinodai Oleh sesiapa Sekalipun Wow Keren banget guys Ini harus memang Tindakan seperti ini Harus dilakukan Karena meresahkan Dan tidak aman Masyarakatnya Harus dimusnahkan Hal seperti ini Benalu Benalu Terimakasih Oke Bagus tembak Mengerikan Memang harus Begitulah tugas Seorang Abdi negara Guys Setelahnya rela mati Berkorban Berjuang Demi Membela tanah air Dan rakyat Jelata Malaysia Pada umumnya Menyokong penuh Pendirian dan tindakan Yang diambil oleh pihak kerajaan Marilah kita sama-sama Menghadiahkan surah Al-Fatihah Oke Kepada wira-wira negara kita Yang telah terkorban Demi mempertahankan Tanah air Kita yang tercinta Mereka adalah Alai Raham Zulkifli Mahmat Alai Raham Saburuddin Daud Alai Raham Ibrahim Lebar Alai Raham Bahrin Hamid Alai Raham Aziz Assalikum Alai Raham Salam Tugiran Dan Alai Raham Muhammad Azrul Tugiran Semoga Ruh Ruh mereka itu Dicucuri Rahmat Amin Dan ditempatkan Dengan para syuhadah Dan orang-orang yang beriman Amin Al-Fatihah Aduh Killisan Bismillahirrahmanirrahim 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 Anak Padil seorang keturunan Bidayu Semoga rohnya disemadikan dalam keadaan yang aman Dan kita mengucapkan tahsia kepada keluarga beliau Oke Kehawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Oke diwujudkan 7 March 2013 Bagi memperkuatkan lagi keselamatan maritim bahagian timur Sabah Zon keselamatan pantai timur Sabah dilancarkan pada 25 March 2013 oleh Perdana Menteri 29 Juni 2013 OPS Daulat dikenali sebagai OPS Sanggah Segala operasi dan pengawalan operasi akan dilaksanakan sepenuhnya oleh S.K.O.M. Oke guys sudah selesai videonya So ini Video yang memang keren banget Kita tidak akan biarkan walau si inci pun bumi Melayu tergugat Wow Itulah sebuah perjuangan ya Besar perjuangan seorang abdi negara Atau bisa dikatakan Wira negara lah Seperti itu kalau di Malaysia Karena mereka mempertaruhkan nyawa untuk membela negaranya Dan kesetiaan mereka itu Masya Allah ya Kepada negara Siap patuh dan tunduknya Wow Tanpa ada mereka siapa yang akan menjaga negara kita guys Ya kan Maka berterima kasih lah kepada mereka Dengan pahlawan-pahlawan zaman dulu Jangan sampai kita lupa kepada mereka Senantiasalah kita mengirimkan doa kepada mereka Sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Jangan pernah lupakan mereka guys Karena mereka berjasa untuk kita Berjasa untuk negara Dengan mereka Kita bisa hidup aman Tentram Damai Sampai sekarang ini Tapi kalau tanpa perjuangan mereka Entah apa yang akan kita alami Dan yang terjadi kepada negara kita ini Terima kasih Terima kasih buat pahlawan semuanya Dan semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik Di sisinya Amin amin Oke guys cukup sekian saja reesan kali ini Terima kasih buat yang request Terima kasih banyak Dan buat teman-teman yang mau request Langsung saja DM di Instagram guys Instagram saya sudah balik Alhamdulillah Aduh Saya kira kemarin itu gak mau balik gitu kan Seberapa kali saya login itu gak bisa Karena emailnya kayaknya gak berfungsi Seperti itu Alhasil saya coba dengan nomor telepon Dan nomor teleponnya itu apa coba Aduh masa aktifnya udah habis Jadi gak bisa di SMS sama Instagram Dan juga tidak bisa ditelepon Seperti itu Jadi akhirnya Saya coba lagi Coba lagi Akhirnya bisa lolos Di emailnya Akhirnya saya dapat email Dan disitu bisa Kelar da Instagram saya Jadi Buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah support Jangan lupa follow Instagram saya juga Di Adcamujib Oke cukup sekian saja Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan Bagi kita semua Dan saya penutup diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax